Assalamualaikum Wr. Wb Saya Diyafira Devinda dengan yang K7119065 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang getaran dan bunyi Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan sebagai berikut Di sini saya akan membahas getaran gelombang dan bunyi Yang pertama ada getaran Nah, apa sih sebenarnya getaran itu? Getaran adalah gerak pulak-balik atau berisolasi secara periodik di sekitar titik kesetimbangan Titik kesetimbangan pada getaran sendiri merupakan titik awal suatu benda memulai gerakan atau mulai bergetar Pada peristiwa getaran, terdapat beberapa besaran Yang diantaranya ada amplitude, periode, dan frekuensi Yang pertama saya akan membahas amplitude terlebih dahulu Amplitude merupakan simpangan terjauh atau simpangan maksimum Yang diukur dari titik kesetimbangan dan dinyatakan dalam satuan panjang meter atau sentimeter Sedangkan untuk periode, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran Dan dinyatakan dalam detik atau sekon Yang terakhir ada frekuensi Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu Satu detik dinyatakan dalam hertz Selanjutnya saya akan membahas tentang gelombang Gelombang sendiri merupakan getaran yang merambat dengan energi tertentu Gelombang berasal dari gangguan atau usikan Dan gelombang membawa energi Bukan memindahkan partikel atau medium perambatannya itu sendiri Jenis-jenis gelombang Jenis-jenis gelombang dibedakan antara medium rambatnya dan arah rambatnya Berdasarkan medium rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik Gelombang mekanik sendiri merupakan gelombang yang merambat pada satu medium sebagai media perambatnya Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perambatannya Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya Selanjutnya ada frekuensi gelombang Nah sebenarnya apa sih yang membedakan frekuensi gelombang dan frekuensi getaran? Frekuensi gelombang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu-satuan waktu dalam setiap detiknya Frekuensi pada gelombang bergantung pada frekuensi sumber getarnya Frekuensi gelombang disimbolkan dengan F dan dinyatakan dalam setiap detiknya Pada materi gelombang terdapat cepat rambat gelombang Nah sebenarnya apa sih yang bisa dikatakan dengan cepat rambat gelombang itu? Ketika gelombang itu merambat atau bergerak, maka gelombang itu memiliki kelajuan Nah inilah yang dapat dinamakan dengan cepat rambat gelombang Cepat rambat gelombang juga sangat bergantung pada jenis gelombang dan medium perambatannya Selain itu, cepat rambat gelombang merupakan perkalian antara panjang gelombang dengan frekuensinya Dan secara matematis dapat ditulis menjadi F sama dengan lambda dikali F Selanjutnya saya akan memasuki pembahasan tentang bunyi Bunyi merupakan jenis gelombang mekanik longitudinal di mana dalam perambatannya Bunyi memerlukan medium perambatan Medium perambatan bunyi bisa berupa set padat dan set cair Namun umumnya adalah udara Bunyi dihasilkan oleh sebuah sumber bunyi Yaitu benda yang bergetar dan menghasilkan suara Bunyi atau suara dapat didengar karena adanya tiga hal Yaitu yang pertama adanya sumber bunyi Yang kedua adanya penerima bunyi Dan yang ketiga adanya medium perambatan Dalam materi bunyi kali ini saya akan membahas Yang pertama ada sumber bunyi Frekuensi bunyi Perambatan bunyi Dan pemantulan bunyi Sumber bunyi Apa sih yang dikatakan sumber bunyi itu? Bunyi itu dihasilkan oleh sebuah sumber bunyi Yaitu Dari benda yang bergetar Berdasarkan jenisnya bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal Oleh karena itu Bunyi memerlukan medium sebagai media perambatannya Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat Zat cair Tapi yang paling umum adalah gas atau udara Bunyi sendiri merambat melalui medium perambatannya Dalam bentuk gelombang-gelombang Yang kedua ada frekuensi bunyi Berdasarkan frekuensinya Gelombang bunyi dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama ada gelombang audiosonik Atau audible wave Yaitu gelombang audiosonik Atau gelombang bunyi Yang berada pada rentang frekuensi pendengaran kita Yakni Berada pada kisaran frekuensi antara 16 Hz Hingga 20.000 Hz Yang kedua ada gelombang infrasonik Atau infrasonik wave Merupakan gelombang bunyi Yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik Yaitu frekuensinya lebih kecil dari 16 Hz Yang ketiga ada gelombang ultrasonik Atau ultrasonik wave Yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audiosonik Yaitu frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz Yang ketiga ada perambatan bunyi Nah perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal Melalui media zat padat, cair atau gas sampai ke telinga kita Cepat rambat bunyi bergantung pada medium terjadinya perambatan bunyi Suhu pun sangat mempengaruhi cepat rambat bunyi Suhu yang lebih tinggi pada suatu medium membuat cepat rambat bunyi juga menjadi lebih besar Yang keempat ada pemantulan bunyi Pemantulan bunyi didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul Kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana Di sini ada hukum pemantulan bunyi Nah bunyinya adalah bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar Sudut datang sama besar dengan sudut pantul Ada macam-macam pemantulan bunyi Di antaranya adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung atau kerdam, dan gema Pemanfaatan pemantulan bunyi Pemantulan bunyi sendiri sekarang ini dimanfaatkan oleh manusia dalam hal yang pertama mengukur jarak dengan bantuan gema Dan yang kedua pengukuran kedalaman laut dengan bantuan pemantulan bunyi Sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait materi kegataran, gelombang, dan bunyi Lalu ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih